Melihat video ular yang besar banget guys, ada ular Titanoboa, ular Anaconda, dan ular-ular pemakan manusia guys, let's go! Wah ini ada ular yang ditemukan di semak-semak guys, ini kayak rawa gitu sih guys, kalian lihat. Tuh ini kayaknya dia lagi makan sapi guys, sampai perutnya jadi besar gitu loh guys. Lihat, gila-gila ngeri banget sih ini, ini kayaknya Anaconda sih guys. Menurut kalian ini ular apa guys, Anaconda atau Titanoboa guys? Kalian komen ya guys, tapi ini dia kayaknya lagi memakan sapi sih, soalnya ini perutnya besar banget. Dan gak mungkin ini manusia sebesar ini sih guys, pasti ini sapi guys, pasti ini sapi. Waduh gila-gila, serem sih guys. Nah ini juga guys, ada ular yang ditemukan lewat di jalan guys. Dan kita coba lihat ya, ini, ini, dia nyebrang gitu guys, dan ini kayaknya besar banget. Ukurannya sekitar, kayaknya ini sekitar 8 meteran sih guys. Dan ini besar banget, lihat-lihat tuh. Tuh, menurut kalian ini apa guys? Anaconda atau piton atau ular Titanoboa guys? Jangan-jangan Titanoboa itu masih hidup guys. Kalian komen ya guys, ini, ini serem banget sih guys. Gila-gila, lihat-lihat tuh, tuh-tuh. Dia lewat dan santai aja gitu. Kalau kalian lewat di jalan, terus kalian ketemu sama ular kayak gini, kalian gimana guys? Wah kalau gue sih langsung lari sih, karena bakal ditelan sih guys. Gila, serem sih ini. Nah ini lagi ada ular Anaconda yang direkam di perairan. Ini kayaknya perairan di Amazon sana guys, soalnya Anaconda itu kan habitatnya, hidupnya itu cuma di sungai Amazon guys. Makanya ini mereka rekam guys, ini, ini tempat mereka sih guys. Ini ular Anaconda, ini ular paling besar yang masih hidup sekarang guys. Sebelumnya kalau di jaman sejarah itu guys, ada ular yang namanya itu Titanoboa, dia, dia besar banget sih. Sebesar rumah yang bisa lingkar-lingkar gitu guys, yang bisa melilit, gila, serem banget sih. Dan sementara untuk ular terbesar saat ini tuh, ada Anaconda guys. Ini besar banget sih guys. Gila, gila, ini besar banget guys. Wah, dia kalau sekali makan itu, dia makanannya sapi terus dia sekali makan itu bisa berbulan-bulan dia nggak makan guys. Karena kan yang dimasukin ke perutnya itu kan besar banget, makanya dia perlu mencerna itu selama berbulan-bulan guys. Nanti kalau udah kecerna semua, udah jadi halus semua, udah diberakin gitu guys. Baru dia cari makan lagi gitu kalau ular besar guys. Nah, ini ada ular Anaconda lagi yang membuka mulut guys. Dan ini mulut dia besar banget. Nah, lihat-lihat tuh guys. Dia lagi membuka mulut kan. Nah, ini guys. Makanya ular itu dia bisa makan mangsanya yang ukurannya itu besar guys. Karena mulutnya itu dia elastis guys. Jadi bisa membesar sesuai dengan apa yang dia masukin ke dalam mulutnya itu. Makanya dia bisa makan sapi, makan kerbau, makan orang. Pokoknya banyak lagi guys. Bahkan buaya pun dia makan guys. Dan ini terbuktikan, ini mulutnya besar banget kan guys. Nah, ini ada ular yang ditemukan katanya di Kalimantan nih guys. Di hutan di Kalimantan. Dan ini diangkut pakai eskapator. Pakai alat gitu guys. Ini serem sih. Karena ini kayaknya ular piton sih guys. Dan ini juga ditemukan di hutan di Kalimantan guys. Ular, piton. Ini besar banget sih guys. Besar banget sih guys. Ini sampai si bapak-bapak nahan pakai kayu gitu loh guys. Dan ini ditemukan juga di hutan Kalimantan guys. Gila-gila. Ini hutan Kalimantan. Ini banyak banget ular ya guys. Kalau kalian tinggal di Kalimantan, kalian komen juga ya guys. Kalian pernah lihat ular sebesar itu enggak? Komen ya guys. Oke, ini ada ular yang ditemukan di dalam kloset jongkok guys. Wah gila-gila. Ini ular masuk dari mana ya guys? Jangan-jangan dia masuk dari dalam lubang kloset itu ya guys. Lihat-lihat. Dia berusaha untuk masuk ke dalam, ke bawah guys. Dan ini kayaknya ular piton. Menurut kalian ini ular apa guys? Nah, nah tuh kan. Dia masuk ke dalam kan? Tuh tuh. Lihat-lihat tuh. Tuh tuh. Gila-gila-gila guys. Kalian-kalian pernah lihat enggak ular yang dia itu tiba-tiba muncul di rumah kalian? Gila serem sih kalau kau. Kalau ada ular yang tiba-tiba muncul. Kita lagi berak gitu guys. Kita lagi berak di kloset ini. Tiba-tiba ular muncul. Dia dibawa gitu. Ih, gila serem sih. Nah, ini ular yang tadi guys yang kita sempat bahas yang ditemukan di area rawa gitu guys. Yang sedang lagi istirahat karena dia sehabis makan kayak sapi gitu sih guys. Tapi ini bukan ular titanoboa. Ini ular anakonda guys. Karena dari kulitnya ini anakonda sih ini guys. Dan kayaknya dia ini makan kerbau atau sapi gitu sih guys. Ini serem sih. Kalau sampai kalian ketemu sama ular besar kayak gini itu serem banget sih guys. Karena kalian pasti bakal dimakan sih guys. Makanya kalian kalau ketemu ular yang besar harus lari ya. Oke, ini ada penampakan ular titanoboa. Buat kalian yang gak tau ular titanoboa ini ada ular yang hidup beberapa ribuan atau berjuta-juta tahun yang lalu guys. Dia hidup di area, kalau gak salah di bagian sekitaran Argentina sana guys. Sekitaran Amerika Latin sana lah. Ini ular titanoboa ini, ini itu besar banget guys. Ukurannya itu segede rumah, segede gedung. Dan gila ini, ini baru replikanya aja guys ini. Replikanya ini kecil. Tapi dia ukuran dia sebenarnya itu besar banget guys. Ini ular apaan ya? Gue juga gak tau ini ular apaan. Tapi ini ukurannya pendek banget sih guys. Dan ini si laki-laki ini lari. Oh my god, itu ular udah dekat di belakang dia guys. Gila, gila. Serem, serem. Cepetan lari, jangan sampai kamu ditangkap ular. Wah, ada juga ular yang lagi melingkar di kayu guys. Gila, gila. Serem sih ini. Waduh, dia lari terus guys. Dia lari terus. Sementara si ular itu terus ngejar dia guys. Waduh, 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 waduh. Parah, parah, parah. Oh my god, dia lagi berhenti nih guys. Lagi istirahat. Oh my god, jangan sampai ular tiba-tiba muncul di atas pohon terus langsung gigit. Waduh, 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 waduh. Ini kayaknya ular dari belakang nih guys. Waduh, bahaya sih ini. Bahaya, bahaya. Ini dia gak tau apa gimana ya. Karena suara ular itu jelas banget kan. Oh my god, bener-bener-bener itu ular warna hijau yang besar banget. Dan lagi ngejar si cowok ini guys. Waduh, gila-gila. Ini besar banget sih guys. Oh my god, ini kayaknya ular. Wah, ini ular cobra guys. Ini ular cobra sih. Ini beda dari yang tadi nih guys. Oh my god, oh my god. Ini ada ular cobra dan... Waduh, waduh, waduh. Ada dua ular guys yang ngepung si cowok ini guys. Waduh, semoga aja dia gak kenapa-napa guys. Wah, gila. Serem sih kalau kayak gini. Wow, wow, wow. Ada tiga ular guys. Ada tiga ular. Satu lagi berdiri dan si cowok ini lari. Oh my god, ada empat ular guys. Oke, ini ada ular piton yang dipelihara sama cewek ini guys. Gila, ini si cewek gak takut apa ya dia melihara piton kayak gini. Karena ular itu kan dia berdarah dingin kan guys. Dia bisa memangsa kalian kapan saja. Dan ini kayaknya gak boleh sih pelihara ular sebesar ini. Kalau sampai kalian pelihara kayak gini terus kalian lagi tidur. Terus kalian tiba-tiba ular ini keluar dari kandang dan ngelilit kalian. Terus makan gimana guys. Ini kan bahaya banget sih guys. Ini liat-liat. Ini si cewek ini berani banget sih. Dia sambil megang HP santai-santai gitu. Terus ini ada ular yang dipelihara guys. Diajak-ajak nongkrong gitu guys. Duduk gitu. Gila, ini berani banget sih ini. Ini si cewek ini guys. Nah, ini apa? Ini babi apa? Oh iya, ini pig. Oh my God, ini sengaja ditaruh apa gimana? Uh, langsung digigit guys. Gila, gila. Ini si anak konda langsung mikirnya. Wah, ini mangsa yang enak sih. Langsung digigit, ditangkap. Dan kemudian dililit dan ditelan pelan-pelan guys. Wah, gila. Waduh, ini diikat-ikat kayak gini. Dililit guys. Nah, jadi anak konda ini kalau dia udah makan mangsa yang besar. Itu dia sampai berbulan-bulan dia gak makan guys. Mungkin sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan dia gak makan. Dia harus mencerna dulu guys. Itu mangsanya sampai jadi kotoran. Terus dibuang. Terus abis itu dia nyari lagi mangsa guys. Kayak gitu ular. Apalagi ular-ular semacam ular-ular besar kayak anak konda gini guys. Itu mereka kayak gitu cara makannya. Tuh, tuh, lihat lu. Lihat. Dia telan pelan-pelan guys. Dia masukin ke dalam mulutnya pelan-pelan. Nah, itu sama gue bilang guys. Itu rahangnya itu elastis. Makanya dia bisa masukin babi yang ukuran mulutnya itu sebenarnya kecil. Lebih besar si babi ini kan guys. Tapi ini serem banget sih guys. Oke, oke. Kita coba majuin ya. Kita coba lihat ya. Nah, 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 nah. Ini, ini, ini. Nih, udah terakhir kan. Dia udah masukin semua ini. Tinggal bagian kakinya doang. Tuh, tuh, tuh. Lihat, 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 lihat. Lihat. Dimasukin semuanya. Gila, gila. Nah, abis dia makan ini dia gak mau makan selama berminggu-minggu. Bahkan berbulan-bulan guys. Dia bakal mencerna dulu semuanya. Jadi kotoran. Terus dibuang, diberakin gitu. Baru dia nyari lagi mangsa yang lain. Kayak gitu sih guys. Oh my God. Lihat, ini lagi ada bocil yang melihara. Coba, coba kita lihat tadi ya. Bocil yang melihara ular guys. Lihat, lihat tuh. Tuh, tuh, tuh. Sambil main game dia biarin ular-ular ini itu ada di atasnya guys. Wah, gila sih ini. Gila sih ini. Gila, gila. Serem sih ini. Berani banget guys. Oke, ini, ini, ini. Kita lihat ada mereka coba nangkap ular. Oh my God. Lihat, itu ular besar banget di selokan guys. Lihat, lihat. Ditangkap loh guys. Ini, ini kira-kira ular apa ini guys? Menurut gue ini ular piton sih guys. Tuh, 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 tuh. Oh my God. Kita coba lihat lagi. Oh, ada penampakan ular di bawah air guys. Yang dia lagi lewat di bawah air tuh. Oh my God. Ini ular cobra sih ini guys. Yang lagi nangkap ular lain juga guys. Lihat, lihat. Itu ular kecil itu digigit loh. Ditangkap sama ular cobra ini. Tapi lumayan besar sih ini ular cobra guys. Ini, ini, ini. Lumayan besar. Ini king cobra sih guys. Karena panjang banget ya. Nah, ini ada bapak-bapak yang lagi mindahin ular di atas genteng guys. Gila, gila. Itu ular sampai naik ke atas, ke atas genteng rumah loh. Gila, gila, gila. Lihat, itu, itu, tuh. Wah, wah, mereka turunin ular-ular dari atas guys. Ini kayaknya ular piton deh. Ini ular piton. Kalau ular anakonda, gak mungkin sih. Karena ular anakonda itu tinggalnya di hutan Amazon. Nih, nih, nih. Lihat lagi guys. Ular di atas genteng. Gila, gila. Gue kalau ngelihat ular di rumah gue langsung. Gue ketakutan sih guys. Karena gila, serem banget sih. Ada ular-ular kayak gini. Wow, ini ada ular yang dia naik ke pohon guys. Ini kayak pohon pinang gitu gak sih? Lihat, lihat. Lihat. Dia besar banget. Terus dia lilit aja naik ke atas gitu guys. Ke atas pohon. Waduh, berani banget sih ini guys. Dia gak tau dia mau kemana nih. Karena ujungnya cuma di atas kan. Nih, ada juga ular yang lagi melilit di tiang rumah gitu guys. Ini ular-ular piton sih ini guys. Waduh, waduh. Kalau kalian pas keluar dari rumah terus ketemu ular kayak gitu. Gila, langsung lari sih. Kalau gue. Oke guys, itu tadi reactionnya. Dan gimana menurut kalian dengan reaction kali ini? Apakah seru dan menegangkan? Kalian komen ya di bawah. Dan kalian komen aja guys. Next, kita bakal mereaksi video-video apa lagi. Oke, gue Arvan Dimoko. Gue pamit. Bye.